Pergi ke Bandung beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebaikikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya dan dapat berkumpul walaupun secara virtual tanpa mengurangi semangat kita pada pagi hari ini. Saya Alfinah dari Lembaga Nasional Single Window, senang sekali pagi ini diberi kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara diskusi publik pemutahiran PMK pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW PMK 199 tahun 2020. Sebelum masuk ke acara, perkenankan saya mengucapkan selamat datang sekaligus menyapa Bapak Muhammad Luqman, selaku Sekretaris Lembaga Nasional Single Window. Selamat pagi Pak Luqman. Selamat pagi Vina. Selamat datang juga saya ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Beri Jeti Maihantoro, selaku Kepala Bagian Organisasi Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hukum dan Hukuman Masyarakat LNSW. Selamat pagi Pak Beri. Selamat pagi Mbak Vina. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Kata saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan seluruh peserta diskusi publik pemutahiran PMK 199 tahun 2020. Sedikit perkenalan tentang Lembaga Nasional Single Window, atau yang sering dikenal sebagai LNSW, merupakan unit yang mengintegrasikan sistem secara nasional dalam pengurusan dokumen kepabianan, kepelabuhanan, kekarantinaan, dan dokumen lain terkait ekspor, impor, dan logistik, di mana sistem ini memungkinkan dilakukannya pengajuan dokumen, pemrosesan, dan pengambilan keputusan secara tunggal, sehingga tercipta efisiensi, transparansi, serta konsistensi dalam kegiatan perizinan ekspor-impor di Indonesia. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, selama kegiatan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk berkenan menggunakan virtual background yang sudah kami share melalui room chat Zoom Bapak Ibu masing-masing. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama agar segala acara pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan hormat kami persilahkan Bapak Muhammad Lukman untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Lukman, kami persilahkan. Terima kasih, Fina. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, Bapak Beri Jatimai Hantoro, Kepala Bagian Organisasi Sumber Daya Manusia Hukum dan Hubungan Masyarakat, selaku kemateri. Bapak dan Ibu, pejabat dan penggawai di lingkungan Lembaga Nasional Single Window. Bapak dan Ibu di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga yang hadir pada pagi hari ini, setelah Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur. Kita panjatkan kehadiran Tuhan yang ma'asa, karena pada pagi hari ini, atas limpah rangka runianya, kita hadir bersama secara virtual pada kegiatan konsultasi publik, kemuntahiran Peraturan Menteri Keuangan No. 199, garis miring PMK 6.012, garis miring 2020, tentang pengelolaan Indonesia Nasional Single Window dan penyelenggaraan sistem Indonesia Nasional Single Window. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat dalam beraktifitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peraturan perundang-undangan itu merupakan norma hukum tertulis, memegang peranan penting bagi negara kita di Indonesia ini. Hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan peraturan perundangan. Oleh karena itu, pentingnya peraturan perundangan dalam proses pembentukannya pun senantiasa direview, dilakukan review untuk perbaikan agar output peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menjadi semakin baik dan mudah untuk diperlimentasikan atau diterapkan. Sejalan dengan semangat perbaikan pembentukan peraturan perundang-undangan, pada tanggal 16 Juni 2022 yang lalu, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan atau Undang-Undang No. 13 2022, kita sebut seperti itu. Nah, salah satu terobosan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 2022 ini adalah Memperkuat Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat yang bermakna Meaningful Participation dalam menyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, Partisipasi merupakan salah satu esensi utama khususnya di era reformasi saat ini. Nah, terdapat tiga esensi utama dari Meaningful Participation ini dalam Undang-Undang No. 13 2022 yang pertama adalah hak untuk didengarkan pendapatnya atau right to be heard. Kemudian yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kami melakukan permutahiran Peraturan Menteri Keuangan, Pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 199 garis miring PMK 0.012 tahun 2020 tentang apa? Tentang pengelolaan Indonesia Nasional Single Window dan penyelenggaraan sistem Indonesia Nasional Single Window yang masih berbentuk RM-PMK pengganti PMK 199 2020 yang telah masuk dalam program perencanaan Regulasi Kementerian Keuangan tahun 2022 sebagaimana juga ditetapkan dalam KMK 48 garis miring KMK 0.1 2022. Kenapa kami melakukan penyusunan RPMK ini? Bapak dan Ibu sekalian, latar belakangnya bisa kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah implementasi bisnis sistem Indonesia Nasional Single Window atau SIN-SW itu sangat dinamis. Sehingga kebutuhan pengaturannya berkembang. Kemudian harapan stakeholder dengan atas simplifikasi dalam rangka Indonesia Nasional Single Window juga terus berkembang. Yang ketiga, mandat atau tugas yang diimbang oleh lembaga Nasional Single Window diatur dalam berbagai peraturan baik sejajar maupun lebih tinggi. Bagaimana ini dipertahui bahwa lembaga Nasional Single Window itu berdiri berdasarkan PNPES 44 2018 tentang Indonesia Nasional Single Window dan juga perlu ditegaskan dalam perangka hukum yang tunggal karena terlalu banyak, sudah mulai banyak peraturan yang mengatur tentang mandat-mandat baru dari lembaga Nasional Single Window. Dan yang keempat adalah adanya upaya perbaikan tata kelola yang sesuai dengan kaedah yang berlaku. Kami berharap dengan pemutahiran ini nanti layanan yang kami berikan dalam perangka pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SIN-SW dapat lebih efisien sejalan dengan visi LNSW yaitu menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang ekspor dan atau impor dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Perlu saya sampaikan bahwa materi muatan yang diatur dalam RPMK pengganti PMK 199 2020 ini terbatas pada kebijakan INSW. dan tata kelola penyelenggaraan SIN-SW. Oleh karena itu masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu harap fokus pada materi tersebut. Jadi ini disclaimer kami bahwa kami ingin mendapatkan masukan terkait dengan RPMK mengganti PMK 199 ini. Ini kita fokus pada poin ini. Dalam rangka memenuhi aspek transparansi kami juga telah mengunggah graf PMK yang dimaksud ke dalam daftar informasi publik setiap saat sehingga dengan mudah diakses dapat diakses oleh semua kita termasuk masyarakat secara umum. Selain itu juga kami telah menyampaikan permintaan masukan kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga yang terkait tentu saja secara terulis maupun melalui surat. Semoga terulis melalui surat. Bapak dan Ibu yang saya hormati besar harapan kami kegiatan konsultasi publik RPMK pengganti PMK 199 2020 ini dapat memberikan gambaran dan diseminasi mengenai RPMK pengganti ini dan memperoleh masukan yang bermakna dari masyarakat dan juga stakeholder atas materi muatan yang diatur dalam RPMK dimaksud. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan pembuka kegiatan public hearing ini dan akhir kata kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksananya nanti dan kami sangat berterima kasih ke atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah bersedia dan termasuk juga nanti masukan-masukan yang kami harapkan. Wallahumma'afiq ila kuamib ritorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Lukman atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto bersama mohon izin kepada Pak Lukman, Pak Beri serta seluruh peserta silakan ambil posisi terbaik Bapak Ibu sekalian untuk kita abadikan momen kebersamaan hari ini. Jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, mohon bantuannya kepada Rakan Panitia Saya beri aba-aba hitungan mundur dari slide pertama terlebih dahulu 3, 2, 1 Slide kedua 3, 2, 1 Slide ketiga 3, 2, 1 Slide keempat 3, 2, 1 Dan slide terakhir 3, 2, 1 Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, dan seluruh sobat LNSW Jangan lupa untuk meng-follow akun Instagram kami at OfficialINSW dan juga Facebook fanpage kami at LNSW Common Q serta subscribe YouTube channel Lembaga Nasional Single Window untuk mendapatkan update berbagai informasi maupun kegiatan dari kami. Memasuki acara berikutnya, yaitu acara inti Langsung saja kita undang narasumber kita Kepala Bagian Organisasi Sumber Daya Manusia Hukum dan Hubungan Masyarakat Bapak Beri Jatimai Hantoro untuk menyampaikan paparannya Kepada Pak Beri, kami persilahkan Terima kasih Pak Alvina Mohon izin Pak SES Lukman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga suara saya cukup jelas didengar oleh Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam acara konsultasi publik ini dalam rangka revisi BMK 199 tahun 2020 Yang terhormat Pak SES LNSW Bapak Lukman Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan serta kawan-kawan dan teman-teman sekalian yang ikut hadir dalam acara konsultasi publik ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa saja yang menjadi latar belakang poin-poin perubahan dari peraturan rancangan perubahan rancangan perubahan dari peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2020 ini yang saat ini sedang dalam proses bagaimana yang telah disampaikan oleh Pak SES tadi bahwa konsultasi publik ini menjadi bagian dari pemenuhan atas amanat Undang-Undang 13-2022 untuk istilahnya meaningful participation jadi memang nanti kami akan banyak mendengar masukan-masukan pendapat-pendapat ataupun sebaliknya juga kami akan memberikan penjelasan atas apa yang menjadi pendapat dari Bapak Ibu atau masukan dari Bapak Ibu sekalian nah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak SES bahwa dalam memenuhi unsur transparansi kami juga telah mengupload RPMK ini dalam daftar informasi publik sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pendalaman kembali atas RPMK ini nanti bisa diunduh file-nya kemudian nanti bisa didalami untuk kemudian kalau ada beberapa hal yang akan disampaikan di luar forum rapat ini di luar komunikasi konsultasi publik ini nanti juga masih dimungkinkan secara prinsip itu Bapak Ibu jadi mohon izin nanti saya akan dibantu oleh beberapa teman-teman sekaligus mungkin ini jadi sebuah apa istilahnya sarana perkenalan gitu ya saya sebagai pemangku jabatan baru di LMSW gitu ya di bagian organisasi SDM hukum dan rumas nanti juga akan sangat membutuhkan ini saran maupun masukan dari Bapak Ibu baik berkenaan dengan rancangan peraturan ini maupun juga dalam proses penyelesaiannya gitu ya supaya nanti kita bisa mewujudkan suatu tata aturan yang lebih baik gitu ya tentunya dalam rangka mewujudkan nanti pengelolaan sistem Indonesia Nasional Single Window yang lebih efisien jalan dengan visi-visi LMSW slide berikutnya mas ini mungkin kami akan jelaskan dulu latar belakang kenapa kita perlu melakukan perubahan gitu ya terhadap PMK 199 2020 bahwa sejalan dengan perubahan kebutuhan operasional SIN-SW gitu ya kita perlu melakukan simplifikasi gitu ya bahwa selama ini hak akses itu berdasarkan peraturan ini diberikan oleh kepala LMSW gitu ya nah yang melalui nanti PMK ini ini ada semacam pelimpahan kewenangan pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk nanti lebih mengakselerasi dan juga simplifikasi terhadap proses yang ada di LMSW sendiri dan tentunya ini juga akan berdampak pada kecepatan layanan harapan kami kecepatan layanan terhadap stakeholder yang selama ini apa menggunakan atau menjadi stakeholder dari LMSW itu sendiri yang berikutnya perlu penyempurnaan mandat karena adanya perkembangan peraturan terkait lainnya jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui gitu ya seiring dengan apa terbitnya undang-undang cipta kerja misal gitu ya dan juga tentunya turunan dari undang-undang cipta kerja ada PP27 gitu ya tentang penyelenggaraan kelautan perikanan ada PP28 tentang perindustrian gitu ya ada PP29 perdagangan ada juga PP40 tentang KEK ada Perpres 32 tentang NK ini tentunya pengelolaan SIN SW ini juga semakin meluas gitu ya sehingga nanti kita perlu melakukan penyesuaian terhadap mandat-mandat yang selama ini belum ada di LMSW berdasarkan peraturan-peraturan baru tadi itu menjadi tugas ataupun bagian dari pelaksanaan tugas LMSW nah yang berikutnya Bapak Ibu ini berkaitan dengan rekomendasi atas audit internal nah ini tentunya juga nanti kita perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan supaya sejalan juga dengan rekomendasi-rekomendasi dari aparat pengawas internal nah dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa saat ini RPMK sudah masuk ke dalam program perentanaan tahun 2020 dengan target penyelesaian di bulan Oktober 2020 nah dengan demikian nanti kami kami berharap kalaupun memang ada masukan-masukan ataupun pendapat-pendapat di luar forum konsultasi publik ini itu tentunya secepat mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan supaya nanti kami juga bisa melakukan akselerasi terhadap penyelesaian dari RPMK Oke berikutnya Mas Nah kami akan sampaikan beberapa apa istilahnya ya cerita tentang PMK RPMK ini ini di internal kami sendiri di LNSW ini untuk mendesain perubahan terhadap RPMK ini itu telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan gitu ya dan terakhir di tanggal 29 Juni 2022 dan juga selain itu sebelumnya kami juga beberapa kali telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah dan juga dengan Sekretariat Kabinet pada tanggal 23 Juni 2022 nah berdasarkan masukan-masukan dari Kemenko Bidang Perekonomian maupun Setnek kami telah melakukan beberapa penyempurnaan gitu ya bagaimana yang rapat internal tadi jadi sebelum sebelum dengan Kemenko kami sudah di internal sudah melakukan pembahasan yang cukup padat dengan teman-teman di internal dengan direktorat-direktorat teknis gitu ya dan juga hasilnya juga sudah kami sampaikan ke tadi ke Kemenko Bidang Perekonomian Selaku Dewan Pengarah dan Sekretariat Kabinet selain itu kami juga telah meminta masukan atas RPMK ini kepada para pelaku usaha masyarakat umum maupun akademisi gitu ya dalam hal ini ini sebagai langkah ataupun upaya untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 Undang-Undang 13 2022 tentang membentukkan peraturan perundang-undangan yang mana ini merupakan perubahan atas Undang-Undang 2012 tahun 2011 nah apa namanya selain meminta masukan secara formal kepada para pelaku usaha gitu ya maupun akademisi kami juga melakukan publikasi melalui website insv.go.id dan juga media sosial NSW yang tadi sudah disampaikan oleh MC nanti Bapak Ibu juga bisa follow gitu ya official NSW gitu ya ini juga bagian dari sarana komunikasi kita dengan stakeholder nah yang berikutnya kita juga sudah meminta masukan gitu ya atas draft RPMK kepada KL yang terintegrasi dengan sistem INSW melalui nota dinas Pak Sekretaris gitu ya nota dinas Sekretaris LNSW nomor 732 2022 tanggal 12 Juli 2022 dan surat Sekretaris LNSW nomor S 73 2022 tanggal 12 Juli 2022 melalui beberapa langkah ataupun sekelumit cerita yang kami sampaikan ini menjadi wujud menjadi bukti bahwa kami LNSW benar-benar betul-betul serius gitu ya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem tata keola di kami untuk tentunya dalam rangka nanti mewujudkan ya sistem dapat lebih efisien dan sejalan dengan visi dan misi dari lembaga nasional single indonesia berikutnya mas nah dasar hukum dari pembentukan atau perubahan PMK ini Bapak Ibu ini yang pertama adalah Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berikutnya ada Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara gitu ya ada Peraturan Pemerintah nomor 40 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus gitu ya kemudian ada Perpres 44 2018 tentang Indonesia National Single Window kemudian ada Perpres 57 2020 tentang Kementerian Keuangan Perpres 32 2022 tentang Neraca Komoditas gitu ya dan juga PMK 78 2022 tentang Organisasi Datuk-Data Kerja Lembaga National Single Window Dasar Hukum ini tentunya nanti yang menjadi apa istilahnya amanah yang lebih tinggi dari lahirnya perubahan atas atau revisi atas PMK 199 2020 ini Bapak-Ibu dan ini juga masih sejalan dengan PMK 199 sebelumnya memang ada beberapa update peraturan-peraturan dengan amanah-amanah atau mandat-mandat baru tadi dan juga tentunya berkaitan dengan Organisasi Tata Kerja LNSP yang baru melalui PMK 78 2022 berikutnya mas next secara prinsip Bapak-Ibu berkenaan dengan batang tubuh ataupun nanti bicara tentang sistematik KR-PMK ini secara prinsip tidak terdapat terlalu banyak perubahan namun yang perlu kami sampaikan adalah untuk PMK 199 yang sebelumnya ini untuk akses ini memang diatur dalam satu bab tersendiri untuk di desain RPMK yang baru ini nanti hak akses ini akan menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan SIN-SW sehingga ini berbicara tentang SIN-SW nanti kita berbicara satu hal yang komprehensif baik ini nanti berkaitan dengan hak akses berkaitan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan SIN-SW nah ketentuan bab satu mengatur tentang ketentuan umum ini tentunya nanti ini akan mengatur tentang apa definisi-definisi ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam PMK yang ini memang nanti berlaku secara umum sebagaimana PMK gitu ya dan juga ada beberapa apa istilahnya penyesuaian gitu ya ada beberapa penyesuaian mungkin lebih kepada apa istilahnya sesuai dengan perkembangan yang ada gitu ya nah yang berikutnya bab dua pengelolaan INSW ini setara prinsip tidak terlalu banyak perubahan yang ada di sini gitu ya namun memang karena adanya mandat-mandat baru tadi sebagaimana yang kami sampaikan di depan tentang pengelolaan INSW ini tentunya ada beberapa apa istilahnya penambahan gitu ya jadi yang pertama berkenaan dengan kebijakan mengenai pembangunan penerapan dan juga pengembangan INSW gitu ya terus yang kedua penyelenggaraan rapat koordinasi dengan diwan pengarah gitu ya yang ketiga mengatur mekanisme validasi integrasi proses bisnis nah dalam tiga hal yang menjadi apa ya pengaturan dalam bab tiga ini nanti ada beberapa apa istilahnya penambahan penambahan ataupun perubahan gitu ya misal berkaitan dengan apa istilahnya bis gitu ya nanti nanti ada penambahan pengaturan bahwa rapat diwan pengarah minimal dua kanya tidak apa ya pengaturannya tidak kita ikat secara pasti bahwa ini harus dihadiri oleh level menteri gitu ya dan juga tadi tentunya dalam hal pelaksanaan tugas fungsi LNSW karena ada apa mandat-mandat yang baru ini tentunya juga dilakukan penyesuaian nah yang berikutnya di bab tiga ini berbicara tentang penyelenggaraan dari SIN-SW sendiri Bapak Ibu gitu ya nah dalam bab tiga ini ini ada beberapa penyempurnaan gitu ya terkait dengan penyelenggaraan SIN-SW nah sebelum masuk ke sana ini ada beberapa poin nanti yang diatur di bab tiga gitu ya antara lain berkaitan dengan pembagian ruang lingkup penyelenggaraan SIN-SW berupa tata kelola data dan informasi elektronik tata kelola pengembangan SIN-SW pengelolaan akses SIN-SW dan juga pengelolaan layanan pengguna SIN-SW ya terus ini nanti banyak diatur di pasal enam yang berikutnya tata kelola data dan informasi elektronik ini nanti meliputi penyampaian dan realisasi data dan informasi elektronik manajemen keberlangsungan layanan SIN-SW jejak audit layanan pengelolaan informasi peraturan dan pemenpaatan data dan informasi elektronik nah berikutnya SIN-SW harus memiliki beberapa aspek ya ini memiliki kamus data sekurang-kurangnya atau minimal terdiri atas kode referensi elemen data dan data induk memenuhi kaedah interoperabilitas data dan memiliki standar data untuk merealisasikan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal nah tentunya dalam hal ini bicara tentang kamus data ini kami sesuaikan dengan sistem yang berlaku secara apa umum di Kementerian Keuangan Bapak-Ibu yang memang sudah diatur dengan KMK 267 dan juga ini juga menjadi bagian dari upaya atau langkah kami untuk memudahkan integrasi gitu ya nanti dilakukan integrasi data gitu ya ataupun interoperabilitas dengan unit-unit yang terkait ataupun instansi yang terkait dan terhubung dengan SIN-SW nah yang berikutnya dalam hal tata kelola data dan informasi elektronik ini juga berkaitan dengan layanan SIN-SW yang terdiri atas layanan publikasi layanan transaksi dan layanan penyediaan data dan informasi berikutnya berikutnya mas nah masih kelanjutan dari penyelenggaraan SIN-SW ini dalam RPMK gitu ya diatur juga mengenai tata kelola pengembangan SIN-SW gitu ya untuk mengatur pelaksanaan siklus pengembangan SIN-SW dan juga informasi minimum yang ada dalam dokumen luaran setiap tahapan pada siklus pengembangan SIN-SW nah yang berikutnya pengelolaan hak akses siapa saja penerima hak akses tata cara permohonan sebagai penerima hak akses ini nanti diatur di dalamnya kewajiban penerima hak akses terus nanti bagaimana mekanisme pencabutan ataupun ketentuan mengenai pencabutan hak akses kelompok kewenangan dan juga kode akses ini nanti diatur di tahap tiga penyelenggaraan SIN-SW nah yang berikutnya di bab tiga ini juga nanti akan mengatur mengenai belum masih di bab tiga penyediaan pusat kontak layanan gitu ya penyediaan pusat kontak layanan katalog layanan janji layanan dan juga amanat untuk SOP dalam rangka pengolahan layanan pengguna SIN-SW nah beberapa hal memang akan ada perubahan di sini nanti akan kami sampaikan di belakang beberapa poin perubahan gitu ya bab berikutnya di bab empat ini secara sistematika nanti akan mengatur mengenai pelaporan pelaksanaan pengolahan dan penyelenggaraan SIN-SW gitu ya yang di dalamnya ini mengatur kepada siapa gitu ya yaitu kepada Menteri Keuangan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun yang berikutnya bab lima ini berisi tentang ketentuan peralihan gitu ya dan juga nanti di bab selanjutnya ketentuan pemutup untuk memastikan akses yang telah diberikan sebelum PMK ini berlaku tetap dinyatakan masih berlaku dalam hal ini ini untuk melindungi yang selama ini sudah berjalan dan nanti PMK ini juga akan mencabut PMK 199 2020 nah berikutnya Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi pokok-pokok penyesuaian gitu ya dalam RPMK ini yang pertama berkenaan dengan penambahan landasan sosiologis ya ini meningkatkan kinerja meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan kesehatan masyarakat serta pengelolaan sistem manajemen risiko yang terintegrasi antara KL gitu ya guna optimalisasi pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW nah ini tentunya sejalan dengan apa yang kami sampaikan di depan tadi bahwa dengan adanya mandat-mandat baru gitu ya ini tentunya tuntutan terhadap pengelolaan INSW dan juga penyelenggaraan SINSW juga akan semakin meningkat dan melalui penyempurnaan KMK ini KMK ini mohon maaf diharapkan ini menjadi salah satu instrumen gitu ya instrumen untuk menguatkan SINSW penyelenggaraan SINSW maupun pengelolaan INSW dari sisi peraturan perundang-undangan nah yang berikutnya nomor dua penambahan peraturan perundang-undangan terkait mandat yang diberikan LNSW antara lain BP40 KEK Perpres 32 tentang neraca komunitas gitu ya ini sejalan tadi dengan apa yang kami sampaikan di depan yang berikutnya penambahan ketentuan terkait pengelolaan NSW antara lain meliputi penyempurnaan kebijakan pembangunan penerapan dan pengembangan SINSW kebijakan dimaksud sepakati dalam merapat dengan Dewan Pengarah jadi ini di PMK 199 semula ini diatur di pasal 2 sampai dengan pasal 3 nah sekarang mekanismenya nanti dari sisi pengelolaan NSW ini ada beberapa penambahan gitu ya ini nanti akan diatur di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 yang mana ada beberapa penambahan berkenaan dengan apa namanya cakupan gitu ya dari kebijakan mengenai pembangunan penerapan dan pengembangan NSW gitu ya kalau semula ini lebih kepada penentuan arah kebijakan NSW dan pembangunan SINSW generasi kedua ini coba kami detailkan gitu ya menjadi beberapa poin gitu ya bukan hanya dari 2 aspek penentuan arah kebijakan dan pembangunan sistemnya saja namun juga berkenaan dengan penentuan rencana pengembangan gitu ya harmonisasi kebijakan ataupun sinkronisasi proses bisnis ekspor-import dan atau logistik gitu ya terus perumusan rancangan pengembangan SINSW pengembangan SINSW dan juga penerapan layanan SINSW sehingga dengan detailing dan juga apa istilahnya cakupan yang juga diperluas ini diharapkan nanti layanan-layanan yang diberikan juga dapat lebih optimal selain itu berkaitan dengan arah kebijakan SINSW dan lain sebagainya pengaturan ini bertujuan untuk apa ini juga di apa diatur di pasal dua ini Bapak Ibu sekalian nah yang berikutnya apa berkenaan dengan rapat Dewan Pengarah gitu ya rapat Dewan Pengarah yang sebelumnya diatur di PMK 199 ini juga kami detailkan gitu ya kami detailkan gitu ya berkenaan dengan kapan dilakukannya berapa kali dilakukannya rapat dalam satu tahun gitu ya terus siapa yang memimpin gitu ya dan juga tadi Bapak Ibu sebagaimana yang kami sampaikan di depan bahwa kami tegaskan rapat ini rapat Dewan Pengarah itu dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan agenda rapat organisasi supaya memang tidak mengikat bahwa Dewan Pengarah ini harus dihadiri oleh jajaran Menteri karena spesial untuk mengumpulkan beberapa pimpinan KL ini memang ada satu tantangan tersendiri sehingga kami berharap dengan mekanisme ini pelaksanaan tugas ataupun nanti kebijakan yang akan dirumuskan dalam Dewan Pengarah ini tidak tidak mengalami apa ya istilahnya kendala dan juga dapat dilakukan seoptimal mungkin dengan mekanisme-mekanisme yang selalu kita jaga governance yang berikutnya di poin 4 ini berkenaan dengan penyempurnaan ketentuan terkait penyelenggaraan SIN-SW antara lain di dalamnya berkaitan dengan pembagian ruang lingkup berupa tata kelola data dan informasi elektronik tata kelola pengembangan SIN-SW pengelolaan akses SIN-SW dan pengelolaan layanan pengguna SIN-SW disertai dengan penjelasannya nah ini nanti diatur di pasal 6 gitu ya pasal 6 RPMK perubahan PMK 199 gitu ya terus yang berikutnya terkait penambahan terkait manajemen keberlangsungan layanan SIN-SW ini nanti diatur di pasal 12 sampai pasal 14 RPMK dimana di dalamnya mencakup juga terkait keamanan informasi Pak Ibu sekalian nah yang berikutnya di poin ketiga berkenaan dengan penyelenggaraan SIN-SW ini ini terdapat penyempurnaan terkait ketentuan pemanfaatan data dan informasi elektronik dengan melakukan perubahan layanan SIN-SW menjadi terdiri atas layanan publikasi gitu ya ini yang semula adalah layanan informasi gitu ya diubah dengan pertimbangan untuk mengakomodir informasi logistik terus kemudian layanan transaksi ini relatif tetap dan layanan penyediaan data dan informasi semula layanan pelaporan ini diatur di pasal 17 jadi ini merupakan salah satu pendekatan salah satu pendekatan kami yang berbeda gitu ya Bapak Ibu dalam arti ketika bicara layanan informasi gitu ya ini seakan-akan nanti istilahnya hanya komunikasi searah gitu ya nah ketika ini coba geser menjadi terminologinya menjadi layanan publikasi ini nanti diharapkan apa layanan publik ini mendorong kita untuk lebih aktif gitu ya mendorong kita untuk lebih aktif melakukan komunikasi publik kepada stakeholder kepada masyarakat gitu ya dalam rangka pemanfaatan data dan informasi elektronik di CSW nah yang berikutnya berkaitan dengan penyediaan data dan juga informasi ini yang semula pelaporan gitu ya ini relatif pesannya nanti kami pasif menerima laporan ini kami coba mengganti terminologi dengan lebih hal-hal yang lebih mendekatkan diri kami kepada stakeholder gitu ya yaitu layanan penyediaan data dan informasi nah yang berikutnya dalam penyelenggaraan SIN-SW ini juga diatur mengenai perluasan ketentuan mengenai janji layanan menjadi pengelolaan layanan pengguna SIN-SW nah ini tadinya diatur di pasal 14 gitu ya itu menjadi nanti pengaturannya di pasal 31 RPMK ini jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang mencermati PMK 199 ngelihat pasal 14 kok gak ada pengaturan di RPMK yang baru gitu ya ini nanti diatur di pasal peletakannya kita kami pindah di bawah di pasal 31 RPMK perubahan dalam hal ini ini tidak mengurangi substansi gitu ya pengaturannya masih tetap ada hanya peletakannya saja itu yang yang berubah ini nanti berkaitan dengan penyediaan pusat kontak layanan gitu ya tata layanan janji layanan dan juga standar prosedur operasi nah berikutnya Bapak Ibu dalam hal penyelenggaran SIN SW ini juga terdapat penambahan ketentuan mengenai tata kelola pengembangan SIN SW sebagai dasar penyusunan perdoman tata kelola pengembangan SIN SW ini nanti diatur di pasal 18 RPMK yang saat ini sedang kita diskusikan gitu ya yang berikutnya sebelum masuk ke yang poin F mungkin berkaitan dengan tata kelola pengembangan SIN SW ini tentunya secara prinsip untuk mendukung pelaksanaan perumusan rancangan pengembangan dan penerapan SIN SW ini sebagaimana nanti yang diatur depan di pasal 2 jadi tata kelola ini tentunya harus sejalan dengan perumusan rancangan pengembangan dan penerapan SIN SW dan juga tata kelola ini akan mengatur pelaksanaan siklus pengembangan SIN SW dan juga informasi minimum yang ada dalam dokumen keluaran setiap tahapan dan juga setiap tahapan pada siklus pengembangan SIN SW dan juga dalam hal petunjuk teknisnya ini nanti akan ditetapkan oleh kepala LNSW ini berkaitan dengan yang peduman tata kelola pengembangan SIN SW yang berikutnya berkaitan dengan penghapusan ketentuan mengenai pengelompokan data dan informasi ini semula ada di pasal 15 untuk PMK yang 199 ini nanti kami hapus gitu ya kami hapus namun secara prinsip apa pengaturan tentang data dan informasi ini masih tetap ada gitu ya nah yang berikutnya akses SIN SW dilakukan melalui tampilan antarmuka atau interface sistem ke sistem dan juga sistem elektronik lainnya nah ini yang diatur di pasal 19 ayat 4 Bapak Ibu jadi ini SIN SW ini dapat diakses oleh dapat diakses melalui tadi tampilan antarmuka atau user interface gitu ya host to host maupun sistem elektronik lainnya ini semula diatur di pasal 16 kalau di PMK 199 ini nanti menjadi bagian dari apa pasal 19 nantinya nah yang berikutnya penyempurnaan terkait tata cara permohonan untuk KL agar dapat ditetapkan sebagai penerima hak akses ini nanti diatur di pasal 21 Bapak Ibu dalam apa istilahnya paragraf 2 penerima hak akses gitu ya nah apa namanya permohonan sebagai permohonan untuk ditetapkan penerima hak akses ini ini diatur juga bagaimana prosesnya siapa saja yang melalui surat siapa kemudian permohonan hak akses tersebut ini diatur di RPMK ini jadi kalau boleh kami sampaikan untuk permohonan apa penerima hak akses ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Eselon 2 atau GPT Pratama gitu ya dari instansi pemohon gitu ya atau pimpinan unit dalam hal ini kalau sifatnya yang instansi vertikal Bapak Ibu kalau ada instansi vertikal di daerah baik bentuknya kantor wilayah ataupun kantor pelayanan ini pimpinan unit yang kemudian menandatangani surat permohonan tadi nah yang berikutnya Bapak Ibu untuk aktifasi hak akses gitu ya oleh pengguna jasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya semula 1x24 jam gitu ya ini semula diatur di pasal 21 ini menjadi pengaturannya nanti berpindah di pasal 24 gitu ya nah yang berikutnya berkenaan dengan optimalisasi layanan pengguna SIN SW ini dilakukan melalui LNSW berorganasi dengan WLSW ini yang semula di pasal 3 ayat 3 ini berubah menjadi peletakannya di pasal 32 dari RPMK tersebut nah ini Bapak Ibu pokok-pokok penyesuaian gitu ya pokok-pokok penyesuaian secara garis besar yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian nah yang berikutnya memang ini dari beberapa surat formal tadi yang sudah kami sampaikan kepada KL yang terintegrasi dengan SIN SB gitu ya maupun permintaan masukan atas draft kepada pelaku usaha atau masyarakat umum dan akademisi ini ada beberapa poin masukan yang sudah kami resume dan kami catatkan di sini mungkin dalam hal penyampaian untuk slide ini mohon izin saya nanti bisa dibantu oleh teman-teman monggo antara Mas Baim atau Mbak Nena saya persilahkan berkenaan dengan slide ini mengenai masukan-masukan dari instansi ataupun barangkali nanti ada juga yang dari pelaku usaha monggo silahkan Mbak Nena ataupun Mas Baim mohon izin Mas Perry untuk pertanyaan yang masuk dari mana ya ini yang dari Badan Karantina Pertanian Mbak di chat zoom ya enggak ini yang ini masukan-masukan yang yang tampil di formal formal iya baik yang pertama dari mohon izin nama saya Nena akan mencoba membantu Pak Perry untuk menjawab atau menanggapi masukan yang masuk ke kami ya yang pertama apakah ada penjelasan pada KU terkait makna dari kata logistik apakah yang dimaksud dengan logistik dalam draft RPMK adalah komoditas yang dilalu lintaskan di dalam negeri saja atau juga dengan domestik baik sebagaimana diatur di Perpres 44 bahwa skop INSW capupan ruang lingkup INSW itu terkait dengan ekspor dan impor nah oleh karena itu logistik ini selain juga terkait lalu lintas masuk dan keluar dari wilayah negara kita ya juga lalu lintas di dalam negerinya karena lalu lintas domestik itu pun mendukung kegiatan ekspor dan impor begitu jadi dari yang diatur di Perpres itu dapat disimpulkan bahwa logistik ini terkait baik lalu lintas masuk dan keluar maupun lalu lintas domestik kemudian yang kedua lalu lintas domestik sangat berperan penting dalam menunjang PNBP pada komoditas pertanian alangkah baiknya jika ada sistem yang bisa terintegrasi dengan sistem lainnya dan juga bisa memetakan pelaku usaha atau pengguna jasanya baik mohon isinya ini terkait isu probis ini kami harus cari tahu lagi ke tim probis apakah probis ini sudah masuk ke kami atau belum tapi tentunya kalau memang ini diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sangat mungkin proses bisnisnya diotomasikan di sistem INSW kemudian yang ketiga saran untuk kedepannya pada sistem OSS dalam pencarian data personal pelaku usaha atau pengguna jasa bisa terintegrasi dengan NIK pada KTP dan juga nomor paspor selain NPWP bagi komoditas impor yang berupa tentengan wah ini terkait teknis di lapangan ya mohon izin Mas Diri saya khawatir salah menjawab ini nanti kalau ada rekan EPB yang join mungkin bisa menjawab pertanyaan ini sementara saya hold dulu untuk yang pertanyaan ketiga supaya nanti mendapatkan jawaban yang lebih tepat oke siap makasih Mbak Nena mohon izin Bapak Ibu sekalian ini kami di LNSW ini senantiasa berkolaborasi dalam hal penyusunan peraturan ataupun hal-hal lain ini kami berkolaborasi supaya nanti diharapkan hasil ataupun output dari apa yang menjadi harapan stakeholder ini pun juga optimal sehingga jangan heran kalau di sini saya menyampaikan poin-poin besarnya dan juga mengenai detail beberapa hal yang sudah berkenaan dengan aspek-aspek teknis nanti saya akan banyak dibantu oleh teman-teman dari unit teknis setara prinsip ini Bapak Ibu mohon izin besaran perubahan atau rancangan perubahan terhadap PMK 199 tahun 2020 yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian dan juga sekali lagi kami untuk dalam hal memenuhi tadi aspek istilahnya meaningful participation untuk didengarkan pendapatnya dipertimbangkan pendapatnya dan juga mendapatkan penjelasan maka konsultasi publik ini menjadi salah satu sarana meskipun terdapat sarana-sarana yang lain baik melalui call center kami email kami maupun sarana-sarana lain yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian namun ini menjadi salah satu sarananya itu MC monggo secara prinsip besaran perubahan dan juga poin-poinnya sudah kami sampaikan saya kembalikan ke MC dulu mengenai setting acaranya seperti apa saya kembalikan dari saya sementara saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Beri atas materi yang telah disampaikan selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin menyampaikan masukan atau pertanyaan kami persilakan disini sudah ada dua yang Raishain ya Bapak Ibu ada kami persilakan dulu Ibu Serli dari Canang Indah ya terima kasih Ibu atas kesempatannya saya Serli dari PT Canang Indah yang berlokasi di Medan saya ingin menanyakan terkait notifikasi yang masuk ke dalam SMS Whatsapp dan email kami Ibu terkait pembekuan Halo terkait pembekuan kami tidak mengerti kenapa ada pembekuan yang saya kira itu keterlambatan pelaporan realisasi ya jadi waktu Senin semalam itu sudah kami laporkan realisasinya Bu berdasarkan PIB kita nah itu pertanyaan pertama Bu yang kedua kami kan untuk industri ini bergerak di bidang PAP kami baru di bidang usaha PAP ini Bu jadi bahan baku kertas bekas yang kami impor kemarin itu ini kan kami produksi menjadi apa Bu hasilnya PAP yang akan kita ekspor itu persyaratan ekspornya gimana ya Bu kalau saya cek HS Code nya itu tidak ada kena lartas apapun Bu apa kami bisa langsung ekspor tanpa dokumen apapun gitu cuman PEB aja atau mau rekomendasi lagi Bu mohon informasinya Bu terima kasih Bu baik Ibu Sari terima kasih atas pertanyaannya mohon izin sebenarnya acara hari ini bukan diskusi RTMK ya Bu tapi mungkin atau dari LNSW ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu untuk Ibu Serli ya silahkan kalau dari teman-teman teknis gitu ya karena memang mohon izin Bu Serli terima kasih atas pertanyaannya forum ini sebetulnya lebih kepada salah satu sarana untuk kami mengkomunikasikan gitu ya berkomunikasi dengan publik berkanaan dengan rancangan perubahan peraturan yang sedang dilaksanakan gitu ya tapi karena emang ini dihadiri oleh publik gitu ya barangkali memang dari teman-teman unit teknis di LNSW ada tergabung di sini dan akan menyampaikan tanggapan atas apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Serli monggo saya persilahkan Bapak Ibu dari unit teknis untuk menanggapi tapi kalaupun memang gak ada Mbak Alvina ya nanti mungkin mohon izin Bu Serli berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Serli itu bisa di komunikasikan bisa ditanyakan melalui call center gitu ya nanti teman-teman di call center akan meng komunikasikan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Serli ini secara lebih spesifik mungkin begitu ya Mbak Alvina Bu Serli izin Pak maaf saya potong Pak terkait untuk kita menghubungi call center itu sangat sulit Pak kita sangat sulit berkomunikasi dengan call center INSW Pak saya dapat informasi Jum hari ini juga dari orang Kementerian Perdagangan karena kami kan komplain ke sana kok ada pembekuan gitu loh Pak jadi kami sulit berkomunikasi dengan INSW Pak teleponnya gak diangkat izin Pak Beri masih mute mohon maaf mohon maaf mohon maaf ya mohon maaf Bu Serli atas ketidak nyamanannya jadi memang nanti ini jadi salah satu masukan buat kami Bu Serli atas keluhan Ibu tadi call center yang memang apa apa namanya susah untuk disulit untuk dihubungi namun ada salah satu alternatif juga bisa melalui email Ibu gitu ya jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Alvina selaku MC ada beberapa saluran yang memang bisa digunakan gitu ya dan peribatan dari Ibu tadi ini menjadi upaya perbaikan kami ke depan berkenaan dengan sulitnya dihubungi nanti akan kami koordinasikan di internal untuk beberapa saluran yang lain yang memang sudah kami sediakan nanti mohon izin Ibu untuk bisa dicoba melalui saluran lain baik itu email gitu ya ataupun aduan gitu ya melalui tiket monggo nanti bisa di apa namanya disesuaikan Makasih Makasih Pak terima kasih Pak kalau bisa ada tambahan pelayanan WhatsApp Pak jadi cepat gitu Pak terima kasih siap Ibu terima kasih Ibu silahkan saya kembalikan Mbak Alvina ya baik selanjutnya ada Pak Purwadi dari Direkturat IKC kami persilakan Pak baik terima kasih Pak Alvina yang saya hormati Pak Beri pendekatan MSB dan Bapak Ibu semua setelah new meeting pada kesempatan pagi ini mohon izin untuk mewakili dari Direkturat Informasi Kebahagianan dan juga Kepulaujinta dan juga ini kami ada beberapa masukan yang belum sempat kami sampaikan secara tertulis nanti menyusul akan kami sampaikan di selanjutnya abis perkumpulan ini namun di dalam forum institusi ini kami ada beberapa masukan yang harapannya nanti kalau bisa bisa menjadi paham untuk perbaikan atau penyamur rumaan di dalam rancangan PMK ini ini ada beberapa masukan sebenarnya cukup banyak menanti saya baca sekilas saja beberapa hal yang berat kami itu penting untuk didiskusikan yang pertama berkait pasal yang di awal ya disitu misalnya di pasal 1 di angka 1 ini disebutkan di dalam RPK ini ada penyebutan terkait pemberian izin kepapianan dan pengeluaran barang sementara dalam dasar hukumnya di dalam konsideran mengingat itu tidak disebut undang-undang kepapianan sebagai konsideran mengingat nah ini apakah sebaiknya juga undang-undang kepapianan bisa dijadikan konsideran mengingat memangnya di dalam pasal-pasal datang kebunnya itu banyak menyebut terkait kewenangan atau kebijakan di bidang kebijakanan di dalam RPK ini tidak ada mungkin ada pertimbangan lain kenapa itu tidak diponsider sebagai pertimbangan yang yang kedua adalah berkait dengan RPK ini juga ada menambah kewenangan mengenai logistik sementara kalau dilihat di perpres tahun 2018 itu tidak menyebutkan komponen logistik sebagai kewenangan di dalam NSV dengan di akumoder di dalam RPK ini sesuai dengan tata peraturan perundang ini sebenarnya untuk mengingat saja apabila nanti di kemudian hari dipertanyakan walaupun sebelumnya di dalam pasal proses itu juga ada disebutkan NSV itu diberikan mandat untuk menjalankan kewenangan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh mandat dan di PMK sebelumnya di PMK 199 itu sudah disebutkan mengakum untuk kewalangan di bidang logistik ini untuk poin yang di pasal 1 nah kemudian juga disebutkan di dalam pasal 1 terkait ada terkait data dan informasi data informasi yang dimaksud tidak disebutkan mengenai perihal apa sedangkan mengenai latas misalnya terkait undang-undang kepapianan itu secara detail atau eksplisit disebutkan di pasal 5 kita terkait undang-undang kepapianan nah kemudian selanjutnya di pasal 2 ayat 2 huruf C juga disebut mengenai harmonisasi kebijakan nah menurut timat kami kewenangan terkait harmonisasi itu ada di kementerian dan di dijalankan sepenuhnya selama ini setelah aktif legimen di dalam proses legal formal dan setiap pembuatan termasuk di dalamnya ada RBMK nah menurut timat kami itu harus diperjelas orang linguknya batas kewenangannya karena kata mendukung misalnya di atas 2 itu berarti juga kepada penyusun kebijakan terkait pengawasan espor dan impor dan aturan latas sebagaimana yang tadi kami sebutkan itu sudah jelas di atur di pasal 53 misalnya disitu disebut siapa instansi pemohonnya memberi persetujuan dan pengawasannya kemudian selanjutnya di pasal ayat 4 masih di ayat 4 ini yang kami telah disitu ada penggunaan kata termasuk namun tidak berbatas pada nah menurut tema kami ini perlu diperjelas karena masih ambiku karena induknya ini belum jelas baru ada kalimat pertuduhan memudukan sebagai konteks besarnya sehingga pada huruf A sampai dengan huruf B di ayat 4 itu belum jelas meriper pada induk yang mana menurut tema kami lagi aturan itu sebaiknya lebih jelas dan memberikan kepastian kemudian selanjutnya di huruf masih di ayat 4 pasal 2 huruf A sampai dengan E ini normanya terlalu umum menurut kami kalau ada kalimat termasuk namun tidak terbatas pada maka harus lebih spesifik misalnya kalau kita di bidang kriminalitas misalnya kriminalitas sebagai induk maka pembunuhan pencurian penibuan dan selanjutnya itu dimensi sebagai anak nah itu baru bisa kemudian narasi termasuk namun tidak terbatas itu bisa masih ada beberapa hal lain yang mungkin kalau saya baca satu tapi poinnya ada beberapa hal yang krusial yang menurut tema kami perlu di diskusikan lebih lanjut nanti setelah tulis akan kami sampaikan nah terkait pasal 2 ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu dan sekalian yang pertama terkait normal penyampaian dokumen secara tunggal single submission dalam hal ini apakah misalnya di direktur itu sudah tidak diperbolehkan lagi interaksi data secara langsung ke pengguna jasa kami jadi misalnya apakah sudah tidak diperbolehkan lagi menyambingkan data secara langsung ke DGPC harus melewati mekanisme single submission ini mau nanti dijelaskan karena di dalam undang-undang kepapianan menyambutkan bahwa penyampaian dokumen kepapianan itu disampaikan ke kantor kepapianan dari Kepapianan untuk poin terkait pemrosesan atau penyampaian secara tunggal yang selanjutnya yang kami jadi concern juga yaitu terkait tadi poin penyampaian yang kedua adalah terkait poin pemrosesan dalam hal ini sebenarnya untuk pemrosesan itu juga ada kewenangan dari Direktur Jenderal DGPC selama ini sebagian pemrosesan terkait data Kepapianan sudah ada di misalnya terkait Lartas validasi sama dengan RPMK ini apakah kemudian karena ada terminologasi pemrosesan tunggal itu akan di berdalam lagi dilanjutkan lagi untuk proses-proses selanjutnya misalnya penentuan tarif penjaluran dan segala macam karena disini ada nominikator terkait pemrosesan nah termasuk di dalamnya kemudian lanjutannya adalah terkait pengambilan keputusan secara tunggal apakah pengambilan keputusan secara tunggal ini yang dimaksud untuk keputusan dalam hal apa apakah bisa merewesi keputusan sebelumnya ini catatan terkait pengambilan keputusan secara tunggal lanjut kemudian ada juga memasukkan klausur terkait single source output of data nah ini menurut imat kami harus di atur secara ekskrisit single source output of data itu untuk terkait apa maksudnya terkait data apa selalu diperjelaskan supaya tidak supaya tidak meluas karena ada beberapa data ini masuk diatur di dalam undang-undang kewenangan dari instansi terkait nah apakah dalam hal ini misalnya kalau kita terkait untuk konteks data kepapianan apakah dengan konon nomenklatur single source of data ini LNSU berperan sebagai wali data dalam hal ini jika demikian sebagai wali data maka keperluan terkait kebutuhan pengambilan keputusan misalnya dashboard itu sudah di LNSU tapi dalam hal lain misalnya terjadi disput untuk keperluan aparat penegak hukum apakah dengan nomenklatur ini berarti LNSU yang nanti akan mengendal atau menyambikan data ke aparat penegak hukum selama ini tidak terjalan demikian jadi ketika ada disput terkait data itu di di handover atau diseratkan ke detail terkait dalam hal ini di DGPT jadi sudah source of data tapi ketika ada disput itu masih di di handover ke DGPT dalam hal ini mohon penjelasan memang nanti ke depan akan demikian jadi kita satu tempat saja di NSU datanya untuk keperluan apapun itu bagi wali data di NSU itu nanti mohon di pendapat soal ini selanjutnya untuk poin integrasi dengan negara lain kami mohon konfirmasi juga apakah dalam interaksi dengan dunia internasional dalam integrasi terakhir autoritas custom dalam DGPT sudah tidak lagi diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dalam perlukan data dengan negara lain jadi semua harus lewat NSU jadi dalam RTMG ini kalau boleh bisa diperdetas dan kewajiban atau aturan aturan-aturan yang kemudian bisa jadi referensi keterujukan beberapa instansi termasuk dari kami dari Nah terkait poin kolaborasi logistik di masa itu ada NSB akan sebagai kolaborasi platform logistik kurang lebih demikian Nah apakah kemudian di dalam NLN yang sedang berjalan kebetulan di dalam impresi itu ketua pelaksananya adalah Direkturat Jenderal dan juga itu perlu disesuaikan dengan adanya RPMG ini ini poin untuk pasal 4 Nah kemudian pasal 5 yang paling penting disini terdapat kata validasi nah menurut tema kami atau pendapat kami kata validasi ini merujuk pada sebuah kewenangan atau dalam bahasa hukumnya kalau kalau terlihat validasi itu seperti bad shipping nah misalnya jika suatu proses atau data itu dinyatakan tidak valid dan dia akan direjek atau ditolak atau dalam kata lain dituliskan untuk ditolak nah sebagai dasar kewenangan kewenangan misalnya terkait impor adalah undang-undang kebapena nah di dalam hal ini di dalam PMK malah undang-undang kebapena tidak menjadi menjadi dasar atau menjadi rujukan yang dalam hal merepresentasi dari kewenangan validasi ini kan sebenarnya pejabat kalau terkait impor ini pejabat adalah pejabat ya dan ini mungkin mohon diteliti ulang supaya nanti sebenarnya validasi yang dimaksud ini validasi di dalam sistem namun sebenarnya proses sistem ini kan proses mengutomasi yang biasanya didelangkan oleh human atau oleh pegawai kemudian diutomasi bagian menurut PMK ini adalah representasi dari kewenangan nah ini mohon izin Pak Beri kalau saya baca akan panjang mungkin kita kasih kesempatan Bapak Ibu yang lain yang akan memberikan masukan dari kami mungkin sampai di pasar 4 kalau nanti masih ada waktu kami akan membantukan kalau nanti akan sampaikan secara terulis demikian Pak Beri dan Pak Bina bertanggungan dari kami nanti akan kami sampaikan terima kasih atas waktunya siap Mbak Bina dulu atau langsung saya boleh langsung Pak Beri siap makasih Pak Pur ini saya benar-benar catat ini yang dari Pak Pur ini sampai satu halaman bolak-balik makasih Pak Pur memang ini nanti sepertinya perlu beberapa pendalaman lagi ya Pak Pur ya jadi secara prinsip terima kasih atas catatan-catatan dan juga masukannya nanti mungkin berkaitan dengan beberapa hal kalau kalau boleh dibilang ini bahkan mayoritas beberapa poin yang disampaikan Pak Pur nanti akan kami dalami kembali akan kami diskusikan dengan tim teknis di kami dan juga tentunya kami akan melibatkan teman-teman di unit terkait juga dan tentunya karena ini sifatnya nanti adalah BMK tentunya nanti kami harus lihat kita bersama-sama harus melihat sesuai dengan aturan-aturan yang lebih tinggi juga dalam hal ini PP maupun PP44 tadi yang di buat oleh Pak Pur maupun aturan-aturan lain termasuk tadi salah satu pertimbangan apa memasukkan di konsideran berkaitan dengan undang-undang kepahayaan ini ya Pak Pur terima kasih mas dan kami juga akan tunggu nanti gitu ya apa formal terhadap BMK ini dari teman-teman di GPJ gitu saya kembalikan ke Mbak Alvina ini kayaknya sudah ada yang raise hand juga ya Pak selanjutnya kepada Ibu Maria dari BSSN saya persilahkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian kami dari BSSN baru saja mengirim masukkan ke link dan email yang disediakan namun jika boleh kami izin share dari masukkan yang sudah kami berikan kami boleh diizinkan share bahannya kami siapkan PPT Ibu tolong di share mas jadi ada beberapa masukkan yang ingin kami berikan dari BSSN dari aspek keamanan karena dari draft yang kami pelajari mohon maaf mungkin nanti masukkan bahasanya agak sedikit belum sempurna karena baru tadi malam kami garap ini Pak Diri saya mewakili Pak PLT di Putih Pak PLT di Putih yang diundang karena beliau ada kegiatan pada hari ini sehingga tadi maaf beliau memberikan arahan kepada kami untuk mewakili nah ini sudah kami buatkan kami share bahannya sudah ya Bapak Ibu baik ini masuk terhadap draft Permen yang sedang dibuat mengenai Sistem Indonesia Nasional Single Window Dari draft PMNO ini pada pasal 1 butir 2 dan 3 ini kami melihat ada kaitan dengan PP 71 tahun 2019 dimana PP tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dari draft ini kami melihat bahwa LMSV ini merupakan penyelenggara dari sistem elektronik masuk dalam sektor lingkup publik nah dengan demikian LMSV harus tunduk terhadap tentuan PP 71 tahun 2019 nah pada PP 71 tahun 2019 di pasal 24 menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana pengamanan sistem elektronik dimana sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang masber yaitu BSSN jadi kita lihat di PP 71 di pasal 24 setelah dan amanat untuk menyusun peraturan pelaksanaannya di kemudian pada PP 71 tahun 2019 tersebut BSSN sesuai dengan amanatnya telah menetapkan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik disini kami sudah buatkan peraturan BSSN-nya nanti mungkin kalau bisa kami share juga mengenai peraturan tersebut nah di dalam peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tersebut mengategorikan sistem elektronik ke dalam tiga kategori yaitu sistem elektronik strategis sistem elektronik tinggi dan sistem elektronik rendah dimana untuk menentukan salah satu dari kategori tersebut ini ada format format penilaiannya yang diatur di dalam lampiran dari peraturan BSSN ini kemudian dari peraturan BSSN ini kami melihat bahwa yang diatur oleh SINC masuk masuk ke dalam sistem elektronik strategis dari hasil penilaian kami yang kami lakukan ini masuk ke dalam sistem elektronik strategis sehingga di dalam pengelolaannya wajib menerapkan SDI atau ISO 2701 untuk sekali lagi untuk kategori sistem ini ada di dalam lampiran nah sebagai SEP publik maka sistem elektronik yang dikelola merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan demikian NSW juga harus tunduk terhadap PEP95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana pada PEP95 tahun 2018 tersebut pada pasan 41 ayat 1 mengatur bahwa setelah instansi pusat pemerintah daerah harus menerapkan keamanan SPBE kemudian di ayat empatnya keputusan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE diatur dengan keaturan lembaga yang menyenanggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan cyber yaitu badan cyber dan sandi negara nah di pasal 48 diatur pula mengenai manajemen keamanan informasi dimana lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan pemerintah yang menyenanggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan cyber dalam hal ini lagi adalah badan cyber dan sandi negara nah dalam percanaan audit pada pasal 58 diatur bahwa audit keamanan infrastruktur SPBE instasi pusat dan pemerintah daerah itu di sorry bagaimana dimaksud ayat 1 huruf B dan audit keamanan aplikasi khusus dimaksud ayat 1 huruf B dilakukan sedikit satu kali dalam dua tahun jadi ada kewajiban untuk melakukan audit yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan audit ini apabila audit aplikasi yang digunakan adalah aplikasi umum maka audit keamanan infrastruktur SPBE nasionalnya dilaksanakan sekali setahun oleh BSSN sedangkan audit keamanan infrastruktur SPBE pada aplikasi khusus milik IPPD dilaksanakan sekali dalam dua tahun oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dimana audit keamanan eksternal bisa dilakukan oleh lembaga kita dalam hal ini peraturan sedang dalam proses harmonisasi oleh Puham nah Bapak dan Ibu sekalian ada pun keterkaitan dengan perban BSSN nomor 2021 seperti sudah saya sampaikan tadi peraturan pelaksanannya adalah disusun oleh BSSN maka perban nomor 4 2021 doman manajemen keamanan informasi dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE diatur pada paragraf 3 diatur bahwa pada bagian keduanya bahwa standar teknis keamanan data dan informasi bagaimana dimaksud pada pasar 18 terdiri atas terpenuhinya kerahasiaan keaslian keutuhan ke nir sangkalan dan ketersediaan sedangkan pada paragraf 3 diatur pasar 12 mengatur bahwa manajemen langsung melayanan SIN SW dimana pada pasal 12 mengatur bahwa LNSW menyelenggarakan SIN yang dapat dijamin kehandalannya berpotensi secara turis menurut memenuhi standar keamanan data dan informasi nah berarti disini ada dengan aturan dari BSSN 2021 tahun 2021 pada pasal tersebut dijelaskan harus memenuhi amanan data dan informasi elektronik sehingga pengaturan pada drug ini harus mengacu pada perma BSSN tahun 2021 ini saya teruskan langsung ada rekomendasi kami ini adalah saran dan masuk dari kami dari penjelasan tadi kami melihat bahwa di dalam draft untuk pasal 6 ini kami menyarankan untuk ditambahkan satu butir satu butir pengaturan dimana masuk dalam pasal 6 huruf E dimana dalam rangka penyelenggaran SINSW dilakukan dengan A, B, C, D dan E adalah pengelolaan permanan SINSW jadi ada penambahan satu konsul dari penambahan tersebut kami menambahkan lagi menyarankan untuk sisipan pasal penambahan pasal di bawah tadi di bawah pasal 6 di sisi satu pasal lagi yaitu pengelolaan keamanan SINSW sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E dilakukan melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi SINSW B, penerapan standar keamanan SINSW dan C, peraksanaan audit keamanan SINSW di tambahkan satu pasal di dilanjutkan yaitu dengan ayat 1 penerapan sistem manajemen keamanan informasi SINSW sebagaimana diatur dalam pasal SX buruk dilakukan dalam rangka mengelola keamanan SINSW selanjutnya penambahan pasal ketiga yaitu penerapan standar teknis keamanan SINSW sebagaimana dimaksud dalam pasal SX huruf B dilakukan dengan cara A perencanaan dan pembangunan atau pembangunan aplikasi dan infrastruktur SINSW memasukkan fitur-fitur keamanan dalam spesifikasi aplikasi dan infrastruktur SINSW yang dibangun atau dikembangkan B fitur-fitur keamanan yang dimaksud sesuai dengan standar keamanan relevan yang mencakup standar keamanan data informasi standar keamanan aplikasi standar keamanan tempat data standar keamanan sistem penghubung layanan dan standar keamanan jaringan infra C standar keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf B mengacu pada standar keamanan yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan pemerintahan di bidang keamanan SEBER dalam hal ini tabel CSN kemudian tambahan pasal keempat yaitu ayat 1 pelaksanaan audit keamanan SINSW dilaksanakan secara berkala untuk memastikan diperlaksanannya kebijakan standar dan prosedur keamanan SINSW melalui kegiatan audit internal dan audit internal keamanan SINSW ayat 2 audit internal keamanan SINSW dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit internal keamanan SINSW yang berlaku di Kementerian Keuangan ayat 3 audit external keamanan SINSW dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai standar dan peraturan pelaksanaan audit keamanan SPBE yang berlaku selanjutnya perlu penambahan domen peraturan dalam di dalam mengingat perlu ditambahkan di 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik jadi dalam dasar hukumnya mohon dapat ditambahkan ini dan peraturan terkait turunan peraturan SPBE bisa juga dimasukkan dari keterakaitan hubungan pada sebab dan pasal sebut demikian Bapak dan Ibu sekalian masukan dari BSSR mohon maaf ada tulisan yang mungkin bahasanya agak ayat masih kita satu gandul saja buru-buru malam baru buat jadi demikian Pak Beri yang bisa kami memberikan masukan semoga masukan kami dapat diterima di dalam draft ini untuk melengkapi dan melihat dari aspek keamanan karena kita juga perlu melihat keamanannya bagaimana dari aturan Permen KU ini terima kasih Pak Beri selamat siang selamat siang terima kasih Bu Maria ini cukup banyak juga ini catatan-catatan dari BSSN terlebih berkenaan dengan harmonisasi dengan peraturan atau sinkronisasi izin ya kalau nanti boleh saya koreksi aja supaya nanti merujuk tadi harmonisasi kebijakan tadi yang disampaikan Pak Pur sinkronisasi dengan kebijakan yang ada terutama berkaitan dengan pengelolaan keamanan informasi nanti mohon di berkenan Bu Maria nanti ya untuk apa namanya poin-poin ini yang disampaikan melalui PPT ini di share juga ke kami untuk nanti bisa kami lakukan pendalaman lebih lanjut dengan unit-unit terkait baik di internal LNSB maupun juga dengan teman-teman di Pusimtek selaku Eselon 2 yang menangani sistem informasi holistik di Kementerian Keuangan karena LNSB ini merupakan bagian unit di bawah Kementerian Keuangan supaya nanti inline dan memang kalau berdasarkan cerita yang ataupun proses yang update proses yang kami terima gitu ya saat ini memang kami sedang dalam proses untuk pengajuan yang ISO 27001 ya Bu ini mungkin nanti sebagai update juga untuk Bu Maria dan juga bapak-bapak ibu-ibu di BSSN untuk penyelenggaraan informasi penyelenggaraan keamanan sebagaimana yang disampaikan oleh ibu tadi nanti sebagaimana yang kami sampaikan di depan tadi kami akan coba koordinasikan lebih lanjut dengan teman-teman unit terkait termasuk Pusintek tadi dan mungkin nanti untuk beberapa hal yang sifatnya teknis mohon izin nanti kami akan tindak lanjuti juga ya Bu ya melalui teman-teman ataupun saya secara langsung nanti mohon berkenan untuk kita bisa apa istilahnya berkoordinasi lebih lanjut melalui WA ataupun telepon untuk hal-hal yang sifatnya teknis gitu Bu Maria masukkan sudah kami kirim bapak melalui link dan email yang sesuai dengan diundangan oke siap terima kasih Bu Maria mohon izin dari teman-teman unit teknis barangkali ada tambahan atau ada tanggapan berkenaan dengan yang disampaikan Bu Maria ataupun yang disampaikan oleh Pak Purwadi tadi mohon maaf saya tadi lupa saking terkesimahnya dengan Pak Pur gitu ya barangkali ada tambahan informasi atau tambahan tanggapan dari teman-teman unit teknis monggo saya persilahkan Mbak Alfi kalau ada dari teman-teman teknis yang mau menyampaikan monggo kami persilahkan Bapak Ibu dari tim teknis LNSW barangkali ada tambahan kalau belum ada kita lanjut dulu ini ada yang resen lagi dari BKIPM Pak Surya Kusbiandani kepada Pak Surya kami persilahkan Terima kasih Mbak Alfi Injin Mas Beri belum bisa menampilkan video lagi di jalan agak terambat aman siap terima kasih Mas Beri fotonya tetap ganteng ada beberapa ada beberapa hal yang kita tanyakan terkait pertama terkait sama Pasal 5 seperti yang disampaikan Pak Purwadi terkait sama validasi dalam konteks validasi di Pasal 5 ini harus dijelaskan ruang lingkup validasi apa saja yang dilakukan oleh NSW karena kembali seperti Pak Purwadi sampaikan masing-masing KL yang terkait sama penanganan dokumen perizinan yang ada tercantum dalam Pasal 5 ini memiliki mekanisme validasi tersendiri sesuai dengan pengenangan masing-masing Mas Beri jadi yang kami pertanyakan ruang lingkupnya apakah hanya cukup sampai pemeriksaan kecukupan data saja dalam sistem NSW atau sampai validasi untuk menyatakan dokumen itu benar atau tidak jadi konteks validasi ini mesti dijelaskan lebih detail karena seperti Pak Purwadi sampaikan ada kemenangan validasi di masing-masing peraturan yang diatur di masing-masing KL yang memang telah menjadi kemenangan masing-masing KL Pak Beri terus yang kedua di Pasal 10 ayat 6 itu ada definisi produsen data nah yang dimaksud dengan produsen data ini apakah mengacu ke definisi terkait sama satu data Indonesia atau apa mohon bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Beri selanjutnya untuk penatapan produsen data untuk masing-masing wali data nanti seperti apa Pak Beri mekanisme di NSW-nya apakah NSW akan menentukan data perikanan itu adalah produsen datanya dari kementerian kelautan dan perikanan contohnya seperti itu apakah memang akan diserahkan ke masing-masing KL untuk mengusulkan bahwa wali data untuk perikanan ini mengacu kepada penetapan wali data yang sudah diatur di satu data Indonesia terus yang ketiga pada Pasal 13 ayat 2 ada konteks manajemen keberlangsungan layanan sistem NSW ya Mas Beri nah hanya bahasa tekstual dalam perancangan PMK ini adalah terkait sama darurat penanganan darurat bencana sementara kejadian-kejadian gangguan layanan ini kadang-kadang tidak disebabkan karena ada bencana Mas Beri nah pengaturan di luar di luar keberlangsungan layanan ini di luar konteks bencana tadi seperti apa apakah perlu diatur lebih detail dalam PMK ini atau tidak mohon nanti masukannya Mas Beri seperti apa karena yang sering kita alami adalah gangguan layanan di luar di luar bencana Mas maintenance infrastruktur gangguan di jaringan dan seterusnya lalu ada di pasal 15 terkait sama jejak audit Mas Beri di ayat 1 disebutkan bahwa LNSW dan KL wajib menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dilakukan melalui sistem NSW salah satu keperluannya adalah untuk penegakan hukum nah ini konteksnya jika ada dispute terkait sama kegiatan yang dilakukan NSW nanti jejak audit yang menjadi rujukan utamanya apakah yang diatur oleh NSW atau yang dimiliki oleh KL pengaturan seperti apa jika terjadi dispute terkait sama konteks penanganan yang ada di layanan NSW apakah rujukan utamanya itu tetap mengacu ke NSW atau ke KL atau diatur lebih lanjut seperti apa pola pengaturan terkait sama rujukan jika terjadi permasalahan hukum kira-kira itu dulu Mas Beri masukan dari kami untuk ada tiga pasal yang kita kita cermati ada empat pasal mohon maaf pasal lima pasal sepuluh pasal tiga belas dan pasal lima terkait jejak audit terakhir terima kasih Mas Beri Terima kasih Pak Suria atas masukannya Terima kasih Pak Suria atas masukan dan juga catetan-catetannya ini singkat jelas dan langsung pada fokus hal-hal yang menjadi penekanan dari bapak-bapak di BKI PM jadi mohon maaf tadi saya sempat terputus karena gadget ini ternyata sinyal baterainya low-bat tapi saya sempat mencatat beberapa hal berkenaan dengan validasi ini mungkin nanti terima kasih sama halnya dengan yang disampaikan Pak Purwadi tadi nanti kami akan coba melihat lebih dalam lagi nanti batasan-batasan atas validasi yang dilakukan oleh LNSW berdasarkan ketentuan nanti yang akan kita atur di sini di rancangan PMK perubahan PMK 199 ini seperti apa yang berikutnya berkenaan dengan produsen data Pak ini memang nanti ratkaitannya dengan yang satu data ya Pak yang satu data bahwa data dari beberapa KL yang masuk ke SIN SW gitu ya ini produsen datanya tetap ada di masing-masing KL gitu ya namun memang istilahnya apa nanti itu menjadi data yang sudah lintas apa ya istilahnya lintas 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 fungsi atau lintas unsur atau lintas apa bahasa urusan gitu ya yang kemudian data ini bisa digunakan oleh siapapun nah berkenaan dengan yang yang bencana tadi mas Pak Pak Surya gitu ya ini di Perpres 44 ini kan keadaan diaturnya memang dalam hal keadaan kahir gitu ya tapi kalau memang ada gangguan-gangguan yang berkenaan dengan apa istilahnya proses maintenance gitu ya dan lain sebagainya ini gangguan layanan yang sifatnya seperti ini nanti akan diatur dalam keputusan kepala LNSW Pak Surya mungkin sementara tanggapan saya itu barangkali kalau ada beberapa hal yang terlewat saya mohon dilengkapi oleh teman-teman yang lain yang ada di sini ada Mbak Nena ada Mas Mbak Im juga ataupun ada teman-teman dari unit teknis monggo saya persilahkan untuk melengkapi dan juga kalau memang ada hal-hal yang kurang pas untuk diluruskan silahkan ada yang mau menambahkan cukup baik Pak Beri kalau belum ada mungkin lanjut lagi dari Bapak Ibu yang hadir hari ini mungkin barangkali masih ada yang ingin menyampaikan masukannya kalau belum ada Pak Beri saya izin screen ini ada masukan dari Bapenas sebentar nah ini Pak ada beberapa masukan yang sudah tertulis di dokumen terlampir pada bab 1 pasal 1 ini ada Direktur Hukum dan Regulasi Bapak Nas melalui surat nomor terlampir konfirmasi masukan dan sarannya di dalam Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional telah tersedia logistik nasional yang menyediakan layanan satu atap sistem pengiriman data dokumen logistik perdagangan dan informasi secara aman dan handal untuk melayani transaksi G2G G2B dan B2B baik untuk perdagangan domestik maupun internasional dan terkoneksi dengan jejaringan logistik ASEAN dan jejaring logistik global secara online One Stop Worldwide Connection and Communication of Trade Message Delivery System yang didukung oleh infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan beroperasi secara efisien e-logistik nasional merupakan pengembangan dan integrasi dari NSW Custom Ad System dan National Integrated Logistics dan Model Transportation System namun tidak hanya untuk mempercepat penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan ekspor-impor dan kegiatan perdagangan global lainnya tapi juga untuk keperluan perdagangan domestik dengan tujuan agar pergerakan barang atau kargo menjadi terdeteksi tepat waktu timely murah dan aman kemudian selanjutnya dengan adanya e-logistik nasional ini apakah tidak bertabrakan dengan adanya NSW apakah telah ada koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai hal ini ini mau saya bacakan dulu semua masukannya atau mau dijawab satu-satu dulu Pak Icin ini perwakilan dari Bapak Nasada nggak ini Selamat pagi Bapak ya silahkan iya saya sebelumnya mohon perkenalkan diri nama saya Dipo saya dari Direkturat Hukum dan Regulasi iya Pak jadi memang benar ini masukan kami lalu perlu saya sampaikan juga Bapak terutamanya bagi saya pribadi hal ini agak baru bagi saya karena sebenarnya Hukum dan Regulasi ini itu cakupannya lebih ke ranah politik dan keamanan pertahanan kurang lebih ya seperti itulah Pak jadi isu ini masih kami pelajari gitu jarang sekali kami menemui dan menangani isu mengenai lalu intas logistik tentunya kami atas undangan dari dan ajakan juga dari LNSW akan lebih dari bersedia untuk ikut membantu juga demi kelancaran bisnis proses dari pelaku bisnis yang terlibat dalam kepabianan saya paham kepabianan sejauh ini kurang lebih seperti itu begitu Pak ini sejauh ini masukan kami masih seperti ini nanti ketika diadakan konsultasi publik lagi kami misalnya ada nanti kami akan memberikan masukan lagi terima kasih Bapak terima kasih Mas Dipo ya mungkin nanti izin Mas Dipo untuk yang beberapa masukan dari Bapak Nas ini coba akan kami dalami dulu gitu ya kebetulan saya nggak ngerti ini Mbak Alvina juga baru terima kayaknya jadi mau nanti akan kami dalami dulu untuk mengenai apa namanya tanggapan tanggapan atas itu nanti akan kami sampaikan kemudian ketika Mas Dipo ya mungkin kalau secara sekilas ada yang mau disampaikan dari teman-teman unit teknis ataupun mohon izin Pak Diri sedikit membantu masukan atau pertanyaan dari Bapak Nas ini mungkin nanti kalau memang perlu diperdalam nanti bisa kita sampaikan jawaban tertulis atau dari kanal lain begitu ya tapi ini gambarannya untuk di perpres 26 ini terkait e-logistik nasional ini keberadaan SIN SW ini adalah salah satu sistem di dalam e-logistik jadi subsistemnya e-logistik gitu yang dikehendaki di perpres 26 nah SIN SW ini nanti akan bekerja bersama dengan sistemnya customs dan juga sistemnya business to business begitu jadi overlap tidak karena memang ya akan berkolaborasi di dalam e-logistik itu begitu nah apakah koordinasi sudah dilakukan dengan Kemenko Perekonomian tentu saja sudah karena Kemenko Perekonomian adalah Ketua Dewan Pengarahnya INSW begitu jadi ya memang sudah intensif ya melakukan koordinasi dari awal berdirinya INSW dari dulu masih tim persiapan masih pengelola portal INSW kemudian reorganisasi menjadi lembaga national single window itu koordinasinya tidak pernah terputus begitu kalau terkait koordinasi nah kalau terkait posisi SINSW apakah overlap atau tidak tidak karena SINSW bekerja bersama sistem-sistem lain membangun e-logistik nasional demikian Pak Barry terima kasih siap terima kasih Mbak Nena wah ini teman-teman yang lebih paham di dalam-dalamnya apa unsur teknis ini banyak membantu kami untuk menanggapi baik sementara itu Mbak Alvina saya kembalikan ke Mbak Alvina ya siapa berarti untuk sementara ini masukkan dari Bapak Nas kita tampung terlebih dahulu ya Pak kita tampung terlebih dahulu nanti sambil kita coba dalami untuk beberapa hal tadi sudah direspon oleh Mbak Nena gitu ya untuk beberapa hal lain yang memang belum tercover karena kita juga baru terima filenya nanti coba akan kita dalami dan kita koordinasikan lebih lanjut dengan Bapak Nas lewat Mas Dipo gitu ya terima kasih Mas Dipo ya terima kasih banyak Pak Wiri saya tunggu komunikasinya mohon izin dari Bapak Ibu yang hadir apakah masih ada masukan lagi izin Ibu baik silahkan Pak baik terima kasih atas kesempatannya saya Tommy Fastio dari Direkturat Fasilitas Pak B2K izin terima kasih tadi atas pemaparan dari Pak Beri terkait rancangan revisi PMK 199 tentang LNSB izin memberikan sedikit tanggapan Pak bahwa terkait integrasi antara Kementerian Keuangan dalam hal ini dengan KLI Pak seperti kita ketahui bahwa Ibu Menteri waktu itu di tempoh hari pernah menginformasikan bahwa di negara kita itu ada 24 ribu aplikasi yang tersebar diantara seluruh kementerian bahkan pemerintah daerah pun juga sudah membuat aplikasi sendiri hal ini memang kita kami dari Direkturat Fasilitas mengalami mengalami sendiri Pak bahwa integrasi antara KL itu butuh effort lebih sehingga kami berharap apakah memungkinkan dengan PMK ini meskipun kita dari Kementerian Keuangan tidak bisa mengatur Kementerian lain namun kami berharap di PMK ini ada sedikit bridging bahwa apabila ada aplikasi di Kementerian lain yang kebetulan sudah dikembangkan dan kebetulan perlu integrasi bagaimana prosesnya sehingga masing-masing Kementerian nanti tidak saling kekeh ingin agar aplikasinya tetap digunakan dan akhirnya integrasi aplikasinya itu akan mendapat hambatan tidak mungkin juga kalau misalkan pengguna jasa ini harus melakukan permohonan misalkan untuk mendapatkan perizinan di Kementerian lain harus dengan aplikasi tertentu dan kemudian untuk Kementerian Keuangan harus di NNHB akan lebih baik lagi apabila dijadikan satu aplikasi kalau saya sekilas saya lihat di PMK nya Pak izin mungkin di pasal 4 itu ada terkait Dewan Pengarah tentang pengelolaan INSW diselenggarakan dengan harmonisasi antar Kementerian Lembaga yang dilakukan oleh Dewan Pengarah kemudian pelaksanaan simplifitasinya dilakukan oleh LNSW izin Pak Beri apakah mungkin diberikan apa ya penjelasan lebih lanjut mengenai Dewan Pengarah Pak karena anggotanya itu siapa atau kewenangannya bagaimana karena saya lihat di ketentuan umumnya tidak ada Pak tiba-tiba muncul istilah Dewan Pengarah ini saya lihat di PMK 199 juga tidak ada bahkan di PMK 78 tahun 2022 tentang organisasi data laksana LNSW juga tidak ada apakah memungkinkan jika misalkan supaya kekuatannya mampu menyatukan antar kementerian Dewan Pengarah itu bisa di diikuti apa di beranggotakan mungkin antar kementerian atau bahkan mungkin dari kementerian koordinator Kemento Perekonomian atau bahkan Kemento Markes demikian Pak Beri terima kasih ya terima kasih Mas Tommy jadi mengenai yang ini dulu ya yang apa integrasi aplikasi gitu ya ini sepertinya kalau menurut himat saya langkahnya belum sampai kesana untuk yang antar KL karena memang dari PMK yang ada ini kan kita desain istilahnya integrasinya kan system to system gitu ya jadi ini menjadi jembatan dari sistem yang ada di masing-masing KL gitu ya jadi ini hubnya kalau bahasa mudahnya begitu gitu ya ini hubnya dan memang fungsi teknis dari masing-masing KL itu tidak akan hilang gitu ya karena lebih ini menghubungkan antara sistem-sistem yang ada selama ini jadi misal kalau saya mau impor impor barang itu harus ke perdagangan terus ke BC terus kemana kemana lagi ini menjadi satu satu istilahnya ada satu pintu saja gitu ya ada satu pintu yang kemudian saya masuk melalui pintu itu itu nanti sudah saluran ke tempat-tempat yang lain itu disediakan gitu ya terus yang berikutnya berkenaan dengan diwan pengarah ini memang mengingat apa istilahnya rujukan dari PMK ini salah satunya adalah PRPRS 44 2018 disini sudah disebutkan secara jelas dan tegas siapa saja diwan pengarah baik itu ketua wakil ketua maupun anggota dari diwan pengarah untuk ketua ini adalah Menteri apa namanya Menko bidang perekonomian wakil ketua ini adalah Menteri Keuangan sementara anggota ini ada beberapa Menteri antara lain perdagangan perindustrian gitu ya perhubungan terus pertanian pop info kelautan perikanan kesehatan lingkungan hidup dan kehutanan ESDM gitu ya pertahanan terus Kapolri Kepala BP POM Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Kepala BKPM maupun Benur Indonesia gambarannya kurang lebih demikian Mas Tommy ya sehingga memang di PMK ini tidak kami sebutkan kembali gitu ya siapa saja diwan pengarah siapa saja diwan pengarah tadi namun lebih kepada kita menjadikan Perpres 4-4 ini sebagai referensi kalau mengenai istilahnya di ketentuan umum nanti perlu ditambahkan diwan pengarah ini menjadi salah satu pertimbangan nanti ke depan kita ya dan tentunya ketentuan umum mengenai diwan pengarah ini juga akan kita sesuaikan dengan Perpres 44 terima kasih Mas Tommy ada tambahan dari teman-teman silahkan Mbak Nena beranggali cukup Pak Beri sudah cukup jelas siap terima kasih monggo saya kembalikan ke Mbak Alvina terima kasih Pak Beri atas materinya dan diskusinya hari ini Bapak Ibu berhubung waktu sudah beranjak siang kami izin menutup diskusi pada hari ini namun jika nantinya Bapak Ibu ingin menyampaikan saran masukkan masih kami buka selama 1 minggu ke depan sampai dengan tanggal 27 Juli mendatang yang dapat disampaikan melalui tautan link 3 slice LNSW yang akan dibayakan di kolom chat terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan masukannya sangat berarti bagi kami untuk penyempurnaan LPMK ini baik demikian rangkaian acara diskusi publik pemutahiran PMK 199 tahun 2020 tentang pengelolaan NSW dan penyelenggaraan SINSW saya Alvina dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu tersenenggaranya acara ini khususnya atas keadilan Bapak Ibu rekan-rekan dan seluruh sobat NSW dimana pun berada mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan selama acara berlangsung sampai jumpa di event NSW berikutnya dan salam saya untuk kita semua jalan-jalan beli kue putu cukup sekian terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadiran partisipasinya selamat menikmati